U17 para wasit akan menggunakan teknologi FAR dan Goal Line saat memimpin pertandingan dari seluruh wasit terbaik dunia. Ada juga wasit dari Indonesia yang terpilih oleh FIFA. Inilah Prisman Aranda, salah satu wasit asal Indonesia yang terpilih bertugas di Piala Dunia U17. Ia bertanggung jawab membantu wasit utama saat pergantian pemain atau berperan sebagai wasit cadangan pada setiap pertandingan. Untuk FIFA ini, khususnya FIFA Under-17, yang memilih wasit itu real dari FIFA-nya dan kita cuma mendapatkan email resmi untuk penugasan U17 nanti yang berkepatan di Indonesia. Pada Piala Dunia U17, para pengadil akan menggunakan teknologi video asisten referee atau FAR dan Goal Line saat memimpin pertandingan. Meski terbilang baru di persepak bola nasional, namun wasit-wasit Indonesia sudah beberapa kali mencoba teknologi ini. Intinya, kita di Indonesia sudah menjalani tiga sampai empat kali untuk trial VR. Jadi, setidaknya kita sudah mengetahui apa tugas VR. Intinya, kalau kita di Indonesia, FAR dan Goal Line ini adalah hal yang baru. Dan nanti akan mendapat, kita pun bertiga akan mendapat ilmu yang baru di World Cup ini dan bisa kita aplikasikan nanti untuk liga di Indonesia. Pada Piala Dunia U17 nanti, ada tiga wasit Indonesia yang dipilih FIFA untuk bertugas di turnamen kelompok umur kelas dunia tersebut. Mereka adalah Aprisman Aranda, Torik Al-Kathiri, dan Yudi Nur Cahya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan Sumatera Utara.